Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga satu, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian, berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terlihat 13 PJN berstatus siaga satu, dan terlihat 6 PJN berstatus siaga satu pada wilayah Jawa. Sedangkan terpantau cerah pada wilayah Bali, untuk Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terlihat 5 PJN berstatus siaga satu. Juga pada Pulau Kalimantan terdapat 10 PJN berstatus siaga satu. Sementara pada Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 11 PJN berstatus siaga satu. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana terlihat 3 ruas berstatus siaga satu. Di antaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Solong Mantingan Ngawi, serta Pandaan Malam. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terlihat 2 ruas berstatus siaga satu. Di antaranya pada ruas jalan tol Medan Kuala Namu, Teping Tinggi, serta Akses Bandara Kuala Namu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.